Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru Kali ini Saya mau melakukan review ya Review bukannya tutorial nih Karena saya juga baru Baru banget download Aplikasi yang namanya Facebook Ads ya Facebook Ads Jadi Kalau video-video yang lama tuh Saya pernah bikin tutorial Cara bikin iklan di Facebook Melalui Halaman ya Halaman Facebook Kali ini ternyata ada Aplikasi Yang namanya Facebook Ads Yang ada di Play Store ya Jadi kalian bisa ketik Facebook Ads Di Play Store Facebook Ads di Play Store Dan ini nama aplikasinya Pengelolaan iklan Facebook Dan ikonnya itu Kayak gini Iklan namanya Iklan Langsung aja kita buka ya Kita review Saya juga baru nih Baru banget Tau fitur-fiturnya Ternyata lumayan juga Fitur-fiturnya Selain Cara Cara Pembuatan iklan Yang lebih Gampang lagi Lebih Banyak Opsi lagi Gitu ya Jadi Ketika kita buka Halaman Aplikasi iklan ini Itu Langsung terhubung Sama Facebook kita ya Jadi nanti login Pakai Facebook kita Dia akan menampilkan Halaman-halaman kita ya Dia akan Menampilkan halaman-halaman kita Seperti ini Halaman saya nih Lemon Terus Resto Indo Lion Parcel Dan macem-macem Jadi Di dalam halaman itu Berisikan tentang Iklan-iklan yang pernah kita buat ya Nantinya Jadi ini tetap berhubungan dengan Halaman Facebook ya Nah Pembuatan Iklan ini Di Aplikasi ini Lebih Variatif ya Ketika kita bikin Ini kalau kita mau bikin Kita ke Halaman yang kita punya dulu Misalnya Saya mau iklan halaman Lemon Kita klik Lemon Lalu Klik Tambahkan Nah disini Berisikan tentang Tata cara iklan Menurut kemauan kita ya Jadi Iklan itu Iklan di Facebook itu Bermacam-macam ya Caranya gitu Bukan cara sih Maksudnya Tipikalnya kita mau Mendapatkan viewer Dari mana aja Itu bisa kita setting Di dalam iklan ini ya Dan Facebook ads Aplikasi ini Menurut saya Sudah sangat lengkap sekali Ketimbang kita Manual Seperti Video tutorial saya Yang sebelumnya gitu ya Kita bikin dulu Kontennya Berupa post Baru kita iklannya Kalau disini kita lebih Mengarahkan kepada Tombol-tombol ya Nah dalam iklan Facebook itu Biasanya disertakan Tombol-tombol Di atasnya tuh ya Kalau Kamu perhatiin Itu ada iklan Kalau misalnya Ada iklan gitu ya Terus ada tombol Misalnya Mengarah ke website Terus Beli sekarang Terus Pesan Pesan ke Yang punya Iklan itu Nah itu Itu sebenarnya Settingannya ada disini Nah disini Saya sebutin lagi ya Ada interaksi postingan Jadi Iklan yang dihasilkan Dari Dari kampanye Interaksi postingan Itu akan menghasilkan Interaksi Berupa interaksi Di halaman kalian Terus Iklan berupa Tayangan video Bisa kalian Buat disini ya Terus ada Iklan traffic Situs web Jadi Nanti Iklannya ada Tombol Untuk mengarahkan Customer yang Melihat iklan kita Itu Ngelink ke Website yang kita Mau gitu ya Terus Jangkauannya Jangkauannya Mungkin lebih luas Terus Ada lagi Konversi Situs web Jadi ini lebih Specific Dari Traffic Situs web Jadi Konversi Situs web Itu Mengarahkan Customer untuk Mengklik Link kita Itu link kita Berupa Bisa berupa Link Ristoindo Atau link GoFood Atau macam-macam Terus ada Pesan Jadi nanti Ada Tombol pesan Di iklannya Sama sukai Halaman Nanti ada Tombol Suka halaman Itu beda lagi Sama tanggapan Acara Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Lapan Tata cara Lapan Modifikasi Iklan di Facebook ads Ini ya Jadi Udah sangat lengkap Karena memangnya Dari developernya langsung ya Bukannya kita Menarka-menarka lagi Saya gak bakal bahas Satu Satu Persatu Saya akan nanti Mungkin akan Melakukan tutorial Kedelapan Style ini Caranya Gimana Step-stepnya Gimana Itu bakal saya Bongkar juga Tutorialnya Tapi untuk Pengetahuan sekarang Karena ini review Saya klik aja Konversi Situs web Situs web Nah jadi Jadi awal Awalnya Gini dia Karena ini Berada di Halaman 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 Lemon Jadi Gambar-gambar di halaman Lemon akan diambil Di sini Ditarik ke sini Jadi kita bisa iklan ulang Atau Bisa mendapatkan dengan cara Ubah gambar ini Ganti gambar Misalnya gitu ya Jadi nanti untuk Bikin iklan Next 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 Ikutin caranya Tapi itu nanti ya Nanti itu di Tutorial Kalau sekarang Review aja Nah yang menarik Di aplikasi ini Ini ya Kalau yang itu Bisa kita Lakukan di Halaman Tapi kalau yang ini Sangat menarik Menurut saya Itu ada gambar Apa deh Kayak Semacam Magic gitu ya Di atas ini Paling atas kan ada Bell Sampingnya magic Kita klik ya magic ya Nah ini Ini menurut saya Sangat-sangat Sangat-sangat Sangat berguna Buat kita Sebagai resto Entah itu Kalian mau bikin Facebook ad Atau bukan Ini sangat berguna Menurut saya Apalagi yang butuh Desain-desain Yang Yang catchy-catchy Gitu kan Jadi Disini Menariknya ada Template ya Jadi gambar template Jadi Kalau kita Pilih gambar Misalnya kita pilih gambar Gitu ya Misalnya gambar iklan kita Yang mana nih Kita mau iklan nih Nah Yang mana ya Kita iklan ya Ini aja nih Misalnya gitu Nah itu ada Carta-caranya Ya seperti Pengolahan gambar Seperti biasa gitu ya Bisa ditambahin Kata-kata Bisa di crop Bisa di macem-macem Dipakein bingkai Nah ini Sementara saya buang dulu Nah yang menarik lagi Dia ada template Pak Ini template Ini Nah ini Ini template Kita klik ya Template ya Nah ini Bagus banget Templatenya Jadi Foto-foto kita Bisa kita Bisa kita Apa dan Bisa kita Ubah Yang bagus-bagus Ini Misalnya foto ini Kita ubah ya Kita ubah Sebagai template ya Nah kita ubah Ke foto kita Yang udah jadi ya Misalnya ini Taraaa Nah ini bisa dikecilin Bisa dikecilin Aduh Susah ini Pake tangan satu Mungkin aras Pake tangan dua Kita ganti aja Yang lainnya Misalnya ini ya Nah ini juga Terlalu kegede Ini sebenarnya Bisa kita ubah ya Atau kita kiri Template yang lain Gak cocok itu Misalnya Templatenya Mana nih Nah ini deh Kita template ini Se Duh Kita bikin Foto kita Kita ganti Nah Ya kan Ini bagus banget loh Ini berkaitan dengan Dimensi foto ya Jadi dimensi fotonya Kita crop Sesuai dengan Template ya Jadi Kalau pengen Keseluruhan Tercapture Ini harusnya Gambarnya lebih Memanjang gitu ya Tapi ini udah lumayan bagus Dan kita bisa edit Textnya ini ya Textnya kita bisa edit Nomor teleponnya bisa kita edit Dan itu menurut saya Lumayan jenis Dari facebook ads ya Dan ini Kayaknya bisa kita download kan Ketika selesai Kita download Atau disimpan gambar Jadi Untuk review facebook ads ini Sangat menarik ya Terutama di Pengelolaan gambar Yang saya Review tadi Jadi Enggak hanya Berguna buat Iklan Tapi berguna juga Buat Kita Membuat Gambar yang lumayan Bagus ya Dari template Jadi segitu Cukup segitu ya Review saya Mudah-mudahan berguna Buat kalian Jangan lupa like Comment and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati